Intro Sebelum lanjut silahkan like, subscribe channel Bedanga Halo selamat datang di channel Bedanga, Bedanga amang beda Masa depan manusia dan alam semesta memang penuh teka-teki Tapi ada segelintir orang yang diberi kemampuan menerawang masa depan Mereka disebut paranormal Atau orang-orang yang mampu memprediksi beberapa kejadian di masa depan Berkomunikasi dengan makhluk astral hingga mengeluarkan kekuatan yang hebat Meskipun prediksi mereka kadang meleset, tapi banyak juga loh yang percaya dengan prediksi mereka Nah api nih girls, di Indonesia juga banyak tuh paranormal yang disegani Pasti satu di antara mereka sudah familiar kan? Nah tanpa berlama-lama, pikir panjang dan sebagainya Atau saja ya kita simak 10 paranormal yang paling ditakuti di Indonesia Versi channel Bedanga Mari kita bongkar 1. Kijoko Bodo Bede girls masih ingat kan sosok paranormal yang satu ini? Iya, rambut gondor dengan wajah garangnya kadang membuat orang takut Dialah Kijoko Bodo Yang sering diundang sebagai penerawang politik dan isu-isu sosial di Indonesia Dikutip dari ideantimes.com, Kijoko Bodo juga pernah terjung ke dunia entertainment Tapi bukannya meramalkan ya Kijoko Bodo malah ikutan terjun dengan membentuk band bersama 3 paranormal lain dengan nama 3 mantra Wah boleh juga tuh Dikutip dari safma.com, Kijoko Bodo memiliki istana Wong Sinteks atau Yaitu pedepokan yang sekaligus menjadi tempat prakteknya di kawasan lubang buaya Kediamannya sangat unik, gerbangnya seperti pintu masuk pura Kompleks seluas 2000 meter persegi itu dikelilingi tembok setinggi 1 meter Bercat merah bata Dikutip dari tribunews.com, ilmu analan Kijoko Bodo adalah ilmu gendam Selain dapat bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit Juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi dengan makhluk halus Tribuan yang diklaim dimanfaatkan Kijoko Bodo untuk menolong pasiennya Untuk mempercepat proses meraih keberuntungan, meraih pangkat dan jabatan Jondo dengan suami kaya atau istri cantik Hmm, gimana ya pedigus? Kalian percaya nggak sih? 2. Mbah Mijan Berbeda dari kebanyakan paranormal, Mbah Mijan justru selalu tampil satai dan kasual Tapi ternyata ia memiliki kemampuan melihat dunia mistik sejak kecil lho pedigus Namanya juga makin terkenal saat masuk ke layar kaca dan meramal nasib sejumlah selebriti Dikutip dari Fima.com, Mbah Mijan sudah lekat dengan dunia mistis dan ilmu kebatinan sejak kecil Bahkan ia sudah bisa membantu kakeknya menyembuhkan pasien saat berusia 11 tahun Meski masih sangat muda, darinya pun sudah disapa dengan panggilan Mbah Bah bukan berarti sebutan untuk kakek ya guys Karena Mbah Mijan masih muda Sementara itu nama Mijan sendiri diambil dari nama aslinya yaitu Samijan yang diberikan sang kakek Seperti kebanyakan paranormal yang memiliki indra ke-6, Mbah Mijan juga sering berkomunikasi dengan makhluk astral sejak Mbah Lita Pada tahun 2007, Mbah Mijan didapuk sebagai guru besar di Padabokan, Kolbu Jate Dirinya pun pernah diundang ke Brunei Darussalam sebagai tabib Hingga dianugerahi sebagai paranormal termuda di Indonesia UHA Hebat ya Mbah Mijan? 3. Kikusumo Kikusumo bukan sekedar dukun lho Eksistensinya sebagai paranormal ditunjukkan dengan sebuah tempat prakteknya di Bekasi, Jawa Barat Di sana dia menerima pasien yang tengah menghadapi persoalan baik fisik maupun sakit sekis yang berhubungan dengan dunia mistis Dikutip dari Fahmo.com, paranormal Kikusumo tidak pernah secara tegas menerima pasien untuk kepentingan santet Namun demikian, dia banyak tahu tentang ilmu tersebut Dia sempat menyampaikan kesiapannya untuk datang ke DPR bicara tentang santet Hal itu untuk mengkritik rencana anggota DPR yang akan belajar tentang santet yang akan dimasukkan dalam KUHP Aduh, gimana ceritanya ya? Karena kerekatannya dengan para artis, Kikusumo banyak menerima pasien artis Bahkan ikut mengawasi sukses sejumlah artis Wah, ikutan tenar dong 4. Mama Lauren Sudah 9 tahun lamanya, Mama Lauren meninggal dunia Tapi sosoknya masih terus dikenang sebagai paranormal hebat Itu karena Mama Lauren mampu memberikan ramalan tentang masa depan dengan sangat tepat Aduh, benarkah seperti itu? Dikutip dari Fahman.com, karena kemampuannya banyak selebriti Indonesia yang selalu data Mencari petunjuk tentang karirnya di masa depan Dengan mengetahui masa depan, maka mereka bisa melakukan sesuatu agar tidak mendapatkan keburukan Lalu apa saja sih ramalan Mama Lauren yang sudah terbukti? Ya, masih dikutip dari Fahman.com Salah satu ramalan Mama Lauren paling mengerikan adalah akan adanya tsunami di Aceh Ramalan itu menjadi nyata dan Aceh memang mengalami tsunami yang sangat mengerikan Meski memiliki kekuatan yang sangat hebat, Mama Lauren justru tak mau disebut paranormal Kemampuan yang dimilikinya pun dianggap bukan bagian dari klinik Meski demikian publik sudah terlanjur mengenalnya sebagai paranormal yang hebat 5. Jayabaya Di antara banyak paranormal yang terkenal, salah satu yang paling melegenda adalah Jayabaya Dia bukan paranormal biasa, tapi juga raja kerajaan kendiri yang dikenal sangat hebat Dia juga membawa kendiri ke puncak keemasa di tahun 1135 hingga 1157 Selain dikenal sebagai salah satu raja terhebat, Jayabaya juga dianggap sebagai peramal yang sangat hebat Yang mampu memprediksi masa depan dengan nyaris tepat hingga namanya terus dikenal meski telah tiada nyaris seribu tahun lalu Dikutip dari Wikipedia, ramalan Jayabaya atau sering disebut Jangka Jayabaya Adalah ramalan dalam tradisi Jawa yang salah satunya dipercaya ditulis oleh Jayabaya, Raja Kerajaan Kediri Ramalan yang dikenal pada khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang dilestarikan secara turun-temurun oleh para pujangka Asal usul utama serat ramalan Jayabaya dapat dilihat pada Kitab Musasar yang digubah oleh Sunan Giri Prabet Sekaliman banyak keraguan, keasliannya, tapi sangat jelas bunyi baik pertama Kitab Musasar Yang menuliskan bahwa Jayabaya yang membuat ramalan-ramalan tersebut Adam Suhu Naga Ya, seperti kita ketahui, suhu adalah sebutan khusus yang datang dari istilah China untuk mereka yang dituakan atau dihormati Nah, di Indonesia terdapat suhu naga yang namanya mencuat sebagai peramal sio-sio, terutama para selebriti Dikutip dari dentimes.com, Suhu Naga pernah meramalkan mengenai Sarwenda, istri Ruben Eonsu yang setelah menikah malah sakit-sakitan Apalagi dengan kehamilannya saat ini Akibat ramalannya ini, Ruben Eonsu jadi memesuhi Suhu Naga Dihimpun dari tabloid bintan.com, Suhu Naga juga pernah meramalkan momen basuki Chahya Purnama alias Ahok alias BTP Menghirup udara bebas Hasil penerawangan Suhu Naga, bebasnya Ahok adalah bagian dari perputaran politik tahun ini yang akan diwarnai sejumlah kejutan 7. Permadi Permadi adalah sosok paranormal yang juga dikenal sangat hebat dan disegani di Indonesia Dia sering kerap sekali meramalkan hal-hal hebat meski akhirnya menjadi kontroversi Apa yang dikatakan selalu biasa membuat orang percaya Permadi adalah orang yang sangat unik Kemana-mana selalu menggunakan pakaian hitam Bahkan saat menjadi anggota dewan pun, ia tetap menggunakannya Nah, lagi-lagi dikutip dari Vepma.com Salah satu ramalan paling kontroversial dari Permadi adalah ia mengatakan Jika tahun 2016 akan ada Satria Piningit yang menggantikan kepemimpinan Jokowi Ramalin dianggap mengada-ngado oleh sebagian orang Namun tetap ada yang percaya akan terjadi Apalagi menjelang pemilu April mendatang 8. Kigendeng Pamungkas Nama Kigendeng Pamungkas ini cukup familiar Terutama bagi mereka yang menyukai dunia supranatural Ia dikenal sebagai paranormal kontroversial yang sering melontarkan pernyataan-pernyataan penuh polemik Dikutip dari Tirtu.id pada tahun 2006 Kigendeng Pamungkas pernah membuat pernyataan yang bagi sebagian orang tidak rasional Yaitu menyantat Presiden Amerika Serikat kala itu George W. Bush yang melakukan kunjungan ke Indonesia Saat itu kedatangan Bush ditolak oleh sejumlah kalangan Termasuk Kigendeng Tapi guys, kini Kigendeng Pamungkas telah menjadi tahanan polisi Setelah ditangkap pada Mei 2017 Atas tuduhan melakukan diskriminatif ras dan etnis atau rasis Dan jika terbukti bersalah maka ia akan menjalani hukuman di penjara 9. Roy Kiyoshi Milenial Zawmana Opasi mengenal paranormal yang satu ini Selain kemampuan yang meramal, Roy Kiyoshi juga sempat viral Karena operasi plastik yang dilakukan beberapa waktu lalu Dikutip dari Kaskus.co.id, ketenaran Roy Kiyoshi berawal dari penampilannya Di acara Karma dan Karma The Series yang tayang di Anteveh Kini Roy Kiyoshi menginspirasi program baru di Anteveh Menembus mata batin dan akan ada juga serialnya Menembus mata batin The Series, kesakitan Roy adalah beramal Melepaskan beda gaib yang dipakai oleh orang lain Lewat pertolongan dari Dewi Kwan Im 10. Suhu Acai Suhu Acai adalah paranormal yang gemar memakai pakaian serba hitam Topi barat hitam dan membiarkan rambutnya yang hitam dan lurus Tumbuh sepanjang punggung Dikutip dari Kaskus.co.id, suhu Acai terkenal dengan ilmu sihir darah dari lidahnya Bahkan jika penyebat yang bertemu dengan dia akan menuruti kemauannya Bahkan dia berhasil meminta hal yang paling mustahil Yaitu keberhasilannya menjadi Imlek sebagai hari libur nasional Membuat yutaan warga Tionghoa mengedolakan Prop. Dr. Suhu Acai Sebagai dukun Tionghoa berpengaruh di negeri ini Wah, hebat juga ya Nah, begitulah sederet kisah 10 paranormal yang paling ditakuti dan fenomenal di Indonesia Namun apapun itu, paranormal tetap manusia biasa ya guys Oke, demikian informasi unik kita kali ini Dan sampai jumpa di video-video menarik selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax